Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga kalian masih dalam keadaan sehat Olafiad Diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas Dan dirimpahkan rezeki yang halal dan barokah Amin amin Ya Rabbal Alamin Masih bersama saya petani tulen Untuk pada kesempatan kali ini Petani tulen berada di kebun jeruk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman untuk kali ini petani tulen akan Membersihkan tunas-tunas liar yang ada di batang jeruk Seperti apa yang petani tulen akan bersihkan? Yaitu yang seperti ini Seperti yang ada di atas petani tulen Ini tunas yang sudah tidak produktif ya Nah seperti ini Ini tunasnya pendek-pendek Tunas-tunas liar yang ada di dalam seperti ini ya Maksudnya di dalam itu Nah ini batang Disini Ini ada yang tunas yang keluar Ada yang menjulang ke atas Nah seperti itu Nah yang seperti ini yang di bawah Ini kita perlu bersihkan Karena apa? Karena ini juga tidak produktif ya Dan juga bisa untuk ini Untuk sarang Penyakit Nah nanti kita bersihkan Agar kelihatan bersih Dan untuk penyeperian juga lebih mudah Baik alat yang saya gunakan adalah seperti ini Saya tidak pakai gunting ya Saya lebih suka pakai sabit Tinggal tarik Nah Ini harus kita bersihkan semua Biar tampak kelihatan bersih Jadi Kalau di Apa-apa Sekitar ini ya Sekitar dalam sini Ini kalau rimbun Bisa buat sarang Penyakit Hama Dan juga Bisa menimbulkan Jamur ya Terutama jamur merah Karena Matahari tidak bisa langsung Masuk ke Dalam sini Kita bersihkan saja semua Nah seperti itu Nah sana juga Sampai bersih Teman-teman tidak usah ragu-ragu ya Karena Apa namanya Yang di Lingkup di sini itu Sangat mengganggu Sangat mengganggu Jadi kalau Biasanya kan Mau motong itu Wah sayang Kalau dipotong nanti Ininya habis Nah sebenarnya itu Tidak efesien Kalau ada Tunas liar Seperti ini Selain mengganggu Pertumbuhan Juga bisa Membuat Apa namanya Dibuat sarang Hama dan jamur Ini Perempelan Kayak gini Kalau bisa itu Dilakukan Setahun sekali Minimal Atau setahun dua kali Nah Ini juga harus dibuang Seperti ini Nah Sekarang sudah Kelihatan bersih Ini Seperti saya bilang Kemarin ya Untuk jamur hijau Seperti ini Ini Tidak Tidak berbahaya Untuk batang jeruk Cuman Kalau Ketebelan seperti ini Ini Menutupi Pori-pori Batang jeruk Jadinya Untuk penyerapan Oksigen Dari Udara bebas Dan Penyerapan Waktu Kita Spray Dengan Bupuk daun Akan berhambat Jadi Ini Petani tulen Memang Belum Saya bersihkan Untuk Yang di Sebelah sana Itu sudah Saya bersihkan Itu warnanya Hitam Itu sudah bersih Itu Nah Tinggal Satu lacur Ini yang Belum Saya bersihkan Ini Nanti Lain Faktus Saya akan Bersihkan Untuk Apa Namanya Racikan Yang Saya Gunakan Sudah Pernah Saya Videokan Seperti Yang Ada Di Atas Ini Teman Teman Bisa Lihat Kembali Caranya Bagaimana Dan Dan Apa Yang Saya Aplikasikan Ke Batang Itu Apa Saja Ada Semua Nah Nah Sudah Kelihatan Bersih Oke Teman-teman Itu saja Yang dapat Saya Videokan Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh